yes welcome back to class invest teman-teman Terima kasih sudah terus pantangin video-video dari class invest about cryptocurrency yang lagi bull run di tahun ini and aku juga ucapin terima kasih ya udah subscribe like and comment terima kasih juga saran-sarannya teman-teman ya apa namanya tentang video tentang analisis-analisis tentang audio mungkin dan tentang mungkin ada yang bilang kasih Indonesia aja Bang sekarang kita coba kasih Indonesia aja deh kita berhatiin teman-teman saran-saran dari tempat-tempat kita anyway sekarang ini aku mau menjelaskan tentang diva diva nya rift rift cryptocurrency decentralized finance tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum tahu apa itu diva adalah jadi diva itu adalah keuangan terdesentralisasi ya desentralisasi finance jadi apaleng suatu aplikasi yang dia menggunakan blockchain nya untuk menggantikan ini keuangan yang sifatnya tradisional jadi maksudnya uang pakai duit kertas itu sudah ingin-ingin mengganti dengan keuangan digital jadi yang terdesentralis jadi nanti kita tuh misalnya pergi ke suatu negara gitu kita nggak usah pakai dolar nggak usah tukar dolar rupiah ke dolar tapi kita pakai apa suatu aplikasi dari rift ini kita bisa aplikasi pakai bayar pakai etherio pakai rift pakai usdt pakai token-token lain gitu jadi intinya review itu gitu nanti dia itu pinginnya enapa namanya dia tuh bisa diakses kapan saja dan secara aktif tidak ada ini jadi tidak memerlukan perantara tidak memerlukan perjanjian secara tertulis jadi ketika kita mempunyai rift kita bisa pakai itu menjadi transaksi keuangan itu sendiri yang penting terhubung dari koneksi internet itu yang akan dibuat rift di masa yang akan datang di dalam roadmap nya ya dan diva ini juga terdiri dari biasa aplikasi protokol R2P yang hampir digunakan semua token yang digunakan di apa namanya jaringan blockchain ya jadi intinya kita bisa bertransaksi dengan mudah bisa bertransaksi dimanapun tanpa terikat waktu dan tempat jadi tidak tidak perlu tukar uang dulu money changer atau beli apa kita pakai dolar ya enggak kita bisa pakai apapun uang menggunakan sistem diva rift itu sendiri teman-teman kayak sekarang ya kayak misalnya ada bank A jadi kita ada desentralisnya ke bank A nggak karena kita sekarang rift itu desentralis kayak usernya sendiri-sendiri gitu keuangannya kenapa sih rift membuat diva ini karena secara secara historisnya ya dulu apa keuangan itu kan ada di otoritas pusat ya di suatu otoritas yang kalian tahu misalnya bank itu mengeluarkan mata uang untuk menopongan ekonomi kita tapi pada akhirnya rift itu mendoprak suatu sistem keuangan yang apa ya dia memberikan kepercayaan kepada usernya sendiri-sendiri untuk mengelola keuangan itu sendiri gitu di masa depan itu jadi di masa depan in the future itu diva itu adalah adalah untuk membuat inovasi teknologi menggantikan inovasi yang sudah dipakai pada saat ini semisal keuangan tradisional dengan dengan apa menggunakan trok trok oleh diva ini dan untuk mendapatkan apa ya tempat di dunia keuangan terdesentralisasi secara aktif dibuat itu untuk membuat intinya untuk menggantikan keuangan tradisional yang sudah kita jalani selama ini teman-teman so kita lihat diva nya ya ini basis aksesing diva liquidity across blockchain jadi dia itu keuangan diva yang mempengenakan jaringan blockchain nah ini memperkenalkan rift chain jadi rift chain adalah rantai kompatibel dengan evm untuk diva ini adalah keuangan cepat trokot dan memiliki biaya transaksi rendah dan tidak melakukan penambangan yang boros no was the full mining dan dibangun arti atas polkadot dan dilengkapi dengan tata kelola of chain gitu teman-teman jadi dia dibangun di atas sistem polkadot yang selanjutnya adalah with with polkadot substrate dia dibangun dengan substrat polkadot jadi rift chain itu menampilkan teknologi blockchain generasi setelah berikutnya dengan memanfaatkan apa stick dan eksistensi evm dengan evm extension dan peningkatan kemampuan serta jaringan lip P2P networking ya dengan kiptografi canggih art kiptografi jadi itu adalah apa namanya sekilas tentang rift ya teman-teman bagi yang belum tahu dan kalau kita lihat roadmapnya dari roadmap yang kita mungkin sudah ada yang mungkin sudah tahu ya tentang review itu sendiri ya dia akan sudah menggunakan dia akan menggunakan project rift debit card bisa debit card itu akan dilakukan di kuartal 2021 mungkin apil-mei Juni ya apil-mei Juni ini akan semoga bisa meningkatkan price dari rift itu sendiri kalau kita lihat di coinmarket call ini banyak apa namanya banyak event-event yang akan datang yang yang membuat fundamental rift semakin yang bagus jadi project-project yang real dan itu banyak yang apa ya banyak yang membuat di sering di sentrali finance makin nyata ya teman-temannya dan roadmapnya juga sampai 2004-2001 itu masih banyak project-project yang belum dilakukan dan itu project-project project-project prestisius Oke kita ke trading view review std tethering di time frame 4 jam kita lihat sekarang kalau sudah saya gambar ini membentuk symmetrical triangle ya teman-temannya karena disini ada di sini ada resisten disini dia sempat break apa fast breakout ya dia ke sini lagi menembus resisten disini ada resisten yang mantul lagi mantul mungkin dia akan rekod lagi ya rekod membentuk mencapai resisten di 0,05 dolar disini kan juga ada sebuah pantulan pantulan support disini ini supportnya ini juga bisa menjadi resistennya Oke lalu selanjutnya adalah kita coba lihat di EMA 50 dan EMA 20 itu bahwa sebenarnya dia masih sedih setemannya masih sedih tapi ke ini bisa keluar dari zona sedihnya kita coba disini kita gambarkan ke Vibonacci Vibonacci ini sini 4 jam kemungkinan dia masih akan ke arah 0,03 dolar dulu baru dia akan trikot ya teman-temannya karena di area over apa di area oscilator stoklat segini masih dia over go menuju ke bawah sini mungkin akan ke sini baru dia bekotnya menuju ke titik pertama di 0,05 dolar di atas yang sebelumnya disini ya harus menembus di resisten terkuat disini jadi resisten terkuat di 0,05 dolar lalu di target selanjutnya adalah di coba kita hitung kalau menggunakan ini ya ini resisten terkuatnya ke resisten ke support yang terkuat next target yang paling mungkin di 0, sekitar 0,7 dan 0,08 ya 0,07 dan 0,08 setelah dia berhasil ke tembus 0,05 kalau rapanya saya belum tahu tapi ini belum menguji paling ATH yang paling ATH yang paling super ATH nya itu di 0,2 ya untuk targetnya sementara di sini di area 0,08 dolar itu target yang selanjutnya ini kan juga resisten ini kan support lalu aja kalau kita lihat di sini teman-teman itu sebenarnya itu kalau kita lihat itu bisa menjadi sebuah inverted head and shoulder indikasikan adanya pattern reversal dari sideways ke bullies teman-teman jadi untuk pattern ini dari empat jam sekilas saya lihat ini bisa membentuk sebuah apa inverted head and shoulders yang akan membuat potensi yang berbalik arah ke bullies ya teman-teman ya oke teman-teman kalau kita bisa lihat sini juga bisa membuat bisa membuat sebuah resisten juga karena ini adalah beberapa pantulan ini kan pantulan teman-teman kalau kita bisa lihat ini kan pantulan 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 ini namanya resisten jadi pantulan-pantulan itu membuat resisten semoga dia bisa tembus breakout untuk bisa menuju ke sini atau juga dia bisa mungkin di sini mungkin break out sini baru dia menuju di 0,05 dolar teman-teman jadi semoga dia bisa breakout dan menembus 0,05 dengan pattern yang telah terbentuk ini itu bisa terbentuk teman-teman oke teman-teman sekian penjelasan penjelasan dari rift saya semoga bisa membuat pertinangan teman-teman untuk tetap hold rift ya dan dengan fundamental-fundamental-fundamental aja and thank you teman-teman and see you jadi kitaWell 10 10 11 12 12 13 15 Terima kasih.